Intro Angin berhembus mener pada daunan Terima kasih, Pak, Pak, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita Salam sejahtera bagi kita semua Yang berhormat tentunya Teman-teman di pertama teman-teman Di info sawit Pak Eri Terima kasih Teman-teman info sawit Pak Eri, terutama Pak Eri Saya perlu juga menyapa Terima kasih, Pak Bukadrator, Pak Topan Judul-judul bukunya sangat mengkritik juga, Pak Pena di atas langit Pak Topan luar biasa Kemudian saya menyapa juga Pak Nusunari, Pak Direktur di BKTKS, Pak Mugmi, Pak Tartok Kemudian, tadi belum-belum hadir ya Pak Gulat Mangrum nanti Terima kasih, Pak Tepanus Dan Bapak Ibu semuanya yang ikut dalam FDD ini Mendukung pemberdayaan perkebunan sawit rakyat Menarik sekali, sebenarnya Oh iya, mungkin saya mengenalkan sedikit, Pak Saya Muhammad Yusuf, saya lengkapnya asisten deputi pengembangan agribisnis perkebunan, Pak Sering orang bingung kalau asisten deputi itu apa Kalau asisten deputi itu, kalau di kementerian lain Nyebutnya Direktur, Pak Kalau di Menko Perekonomian, asisten deputi Banyak yang nggak tahu kalau asisten deputi itu apa Akhirnya, jadi biar memahamin struktur di pemerintahan sedikit berbeda Levelnya sama, penyebutannya ada yang asisten deputi Ada yang direktur, tapi itu sama Baik, ini menarik sekali Sebenarnya saya mau menyampaikan juga ke Pak Eri, teman-teman info sawit Acara ini lebih bagus sebenarnya hybrid, Pak Artinya kita speaker, saya siap sebenarnya Hadir-hadir di offline, di tempat di mana kita bisa berkumpul para pembicara Sama seperti kemarin, saya hadir juga di acara BLU Expo Yang diadakan teman-teman Kementerian Keuangan Dan BPD-BDKS juga Jadi hadir di tempat sehingga enak kita menyampaikan pandangan Dan tentunya komunikasinya lebih lancar Mbak Fitri mungkin bisa di-share stream Mbak Fitri Mbak Fitri Mbak akan men-speed up Bahwa kita sangat bergantung ekonomi kita terhadap Kepala-kepala sawit, karena kepala sawit merupakan Tekon ekonomi kita sekarang ini Di mana boleh-boleh dibilang Apa namanya Banyak yang tergantung kehidupan di sawit Karena tenaga-tenaga kerja bank langsung dan tidak langsung Yang terlibat di dalam penerbangan kepala sawit ini Berikut-ikutnya Ini Bapak Ibu semuanya Jadi kalau kita lihat Komposisi tadi Pak Eri sudah menyampaikan bahwa Kementangannya Perkembangan milik rakyat Ini sebenarnya Diprediksikan nantinya Kalau sekarang ini Share-nya Proporsinya 41% Sekarang ini Sudah mulai Nantinya Komposisinya akan bisa berubah Dan diperkirakan Para ahli menyebut Bisa mencapai 60% Nantinya di tahun 2030 Berikutnya Bapak Ibu semuanya Jadi Di sisi pemerintah Kita Mendorong Jelas mendorong Pemberdayaan Petani Dan organisasi petani Ini menjadi sesuatu yang utama Tadi juga Gak disinggung Pak Eri Bahwa Kita ini Memang Perlu Terutama yang terkait dengan Organisasi petani ini Kepun ya Kalau kita bicara menasawit Ini yang harus Kita perkuat Jadi Keberadaannya Di sentra-sentra Sentra-sentra Papasawit Harus semakin Tingkatkan Pembanggaannya ini Karena dengan adanya Pembanggaan Organisasi petani ini Tentunya Apa namanya Dari sisi Bargaining Posisinya menjadi lebih kuat Untuk Mengatakanlah Untuk meningkatkan produksinya juga Maupun Kalau kita berhubungan dengan Piala lain juga AS ini Kalau pemberdayaan Kita bisa Takutkan disini Terkait dengan Pendidikan Pelatihan Dan Magang petani Kemudian pendampingan Dan awal-awal Ini Mereka sesuatu yang utama Kemudian Perlu Akses Kepada Ini Apa namanya Finance Ini juga penting Tadi saya singgung Pembanggaan Dan tentunya Ini Sesuatu yang utama juga Adalah Kemitraan Dan Kami Di Pemerintah Komunian Mendorong juga Adanya suatu Kemitraan Yang Kita sebut Kemitraan Close loop Jadi kemitraan close loop Ini yang bisa Melibatkan Dari mulai-mulai Tani Of Taker Dukungan dari Pembiayaan Dan Termasuk juga Disini adalah Untuk Dukungan sarana Dan Sarana Pertaniannya juga Jadi Dengan adanya Close loop Ini Bisa Di Apa Di Scale up Sehingga Pada akhirnya Akan Menguntungkan Para-para petani Kita sudah mulai Baik-baik Semuanya Untuk Yang di kelapa Di perkebunan Kelapa kita sudah mulai Di Cuka bumi Dengan melebatkan Salah satu Pusat Suas-suas Besar Dan Kita Melibatkan juga Bangu Bara Salah satu Bangu Bara juga Sehingga Pada akhirnya Petani kelapa Akan Merasa nyaman Karena dia dari sisi Sisi Bibitnya Hubungnya Dan lain-lainnya Yang terkait Sarana-sarana Ini Bisa dipenuhi Akses Akses kepada Finance Sudah Karena ditukung oleh Perbankan Dan pada saat Menjual Sudah ada Penampungnya Di sini Off-trackernya Dan Ini Yang Membuat Pada akhirnya Bergening Posisi dari petani Dan termasuk Kesejahteraannya Bisa Makin Meningkat Berikutnya Bapak-Ibu Semuanya Jadi Juga Kita terkait Dengan Dukungan Untuk Pemberdayaan Petani Kebun Sawit Juga Kita Mendukung Adanya PSR Permenjahan Sawit Rakyat Sekurang Nanti Pak Nari Juga Akan Cerita Secara Lebih Mendetail Saya akan Menyampaikan Secara Gambaran Secara Umum Bahwa PSR Ini Sangat Diharapkan Benar-benar Bisa Membantu Untuk Meningkatkan Produktivitas Dari Para Para Pengebun Ini Jadi Kalau Kita Lihat Bapak Ibu Semuanya Dengan Luas Sawit Sekitar 16,84 Juta Hektar Ini Tentunya Potensi PSR Ada Sekitar 2,78 Juta Hektar Berikutnya Jadi Seperti Yang Saya Sebelum Tadi Ini PSR Ada Pegang Pemerintah Untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pernebunan Kelapa Sawit Maupun Gagal Luasan Pernebunan Kelapa Sawit Agar Dapat Dimanfaatkan Secara Umal Kalikus Untuk Menyelesaikan Masalah Legalitas Lahan Ini Penting Di sini Jarat Bagaimana Diketahui Bahwa Diterkait Dengan Kelapa Sawit Ini Ada Namanya Komite Pengarah Yang Diketua Oleh Bapak Menro Perekonomian Yang Disinilah Berbagai Kebijakan Yang Terkait Dengan Kelapa Sawit Termasuk Permajan Ini Dihasilkan Jadi Bapak Ibu Semuanya Kalau Terkait Dengan SSN Ini Untuk Tahun 2021 Ini Komite Pengarah Sudah Menyetujui Untuk Adanya Jukungan Pembiayaan Sekitar 6-6 Triliun Berikutnya Bapak Ibu Semuanya Memang Pemerintah Mentargetkan PSL Ini Sangat Besar Pencapaiannya Diharapkan Bisa Mencapai 540 Ribu Hektar Namun Kita Sadari Bahwa Pelaksanaannya Belum Sesuai Dengan Yang Diharapkan Ini Tentunya Masukan Dari Bapak Ibu Semuanya Bagaimana Untuk Lebih Meningkatkan Atau Memaksimalkan Pelaksanaan PSNI Ini Sangat Diharapkan Jadi Mungkin Nanti Pak Tunare Akan Menceritakan Beberapa Hal Secara Mendetail Tapi Yang Paling Utama Saya Sampaikan Di Sini Adalah Pemerintah Dalam hal ini Kementerian Keperekonomian Bersama Bagi Kementerian Koordinator Bagi Komite Pengarah Bersama Lain-Lain Ministri Dan Kementerian Tenis Selainnya Seperti Kementerian Pertanian Dan BPD-PKS Yang BPD-PKS Bagian-bagian dari Kementerian Keuangan Bagi Badan Layanan Umum Ini Ini Juga Kita Berusaha Membuat Bagaimana Kebijakan PSR ini Lebih Sederhana Jadi Lebih Dapat Di Apa Diakses Jadi Jadi Berikutnya Mbak Fitri Terus Terus aja Jadi Terus Mbak Fitri Terus Jadi Bapak Ibu semuanya Ada beberapa hal Memang yang Bicara tentang kita Yang berkait dengan Apa Kelaksanaan PSR ini Bahwa Pertama Ada Batasan Batasan Empat Gitar Berkakala Keluarga Kemudian Tidak memiliki Tabungan Tidak memiliki Agunan Belum-belum Bermitrah Ini Tentunya Tidak semua Pekut pun Dapat memenuhi Persyaratan ini Kemudian Dari sisi Perusahaan Tidak semualah Sahwet ini Clean and clear Juga Lahan tidak Dalam satu Hamparan Kemudian Ini Apa namanya Terkait dengan Untuk Pembiayaan berikutnya Ini juga perlu Dilakukan Pemikraan Dengan Pertama Ini Bapak-Ibu Semuanya Juga Terkait dengan Rangkaan Penyalurur Ini juga Perlu Untuk Next step Kita Perlu Kita Lakukan Dan Apa Ada Dari sisi Pemerintah ini Sini juga Legalitas Ini Lahan Ini masih Perlu Percepatan Sertifikasi Memang Beberapa Saat yang Lalu Bapak-Ibu Semuanya Kami Dalam hal ini Teman-teman Di teknis Di kemendian Pertanian Dengan Hubungan kami Sudah Melakserakan Beberapa Percepatan Khususnya Di Lima Provinsi Untuk Menambah Target Penyerapan Atau target Permajaan Saat Rakyat Di Sumatera Utara Kemudian Aceh Rio Sumatera Selatan Dan Jambi Dan mudah-mudahan Memang ada Beberapa kendala Yang Dirasakan Di Lapangan Namun Dengan Adanya Dukungan Sinergi Dengan Kementerian Lainnya Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian ATR BPN Dan Dan Leluhnya Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Kota Atau Dinas Pertanian Tempat Maupun Dinas Perkebunan Maupun Dinas Perhutanan Ini Ini Juga Perlu Sama-sama Memahami Bahwa PSR Ini Merupakan Program Yang Sangat Strategis Dan Tentunya Juga Dukungan Dari Aparat Penegak Hukum Yang Mungkin Masih Belum Memahami Secara Utuk Sehingga Sehingga Adanya Sosialisasi Adanya Edukasi Yang lebih Baik Sangat Diharapkan Berikutnya Berikutnya Jadi Jadi Kalau kita Lihat Terkait Dengan Evaluasi Kinerja PSN Ini Apa Dukungan Yang dilakukan Dan Upaya Tindak Lanjut Yang Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Memang Sekarang Sudah Ada Penyederhanaan Simplifikasi Lapan Sarat Menjadi Dua Sarat Yaitu Legalitas Lembagaan Dan Legalitas BPD-PKS Bersama Namun Itu Juga Masih Persartan Dua Sarat Ini Di Lapangan Juga Masih Tertatih Tertatih Juga Kemudian BPD-PKS Bersama Asosiasi Petani Dan Lembaga Pendidikan Mendorong Pembentukan Dan Lembagaan Pekebun Untuk Mengikuti Program PSR Melalui Pelatihan Training Of Drenus Dan EGD BPD-PKS Bersama Dengan Pusat Besar Negara Swasta Mendorong Pekebun Untuk Melakukan Polat Tenang Selah 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 Selama Program Remajaan Kemudian BPD-PKS Sudah Diharapkan Memberikan Fasilitasi Pemitaan Antara Perusahaan Besar Yang Pempat Tani Yang Percepatan PSR Meskipun Masih Ada Kendala Di Dalam Kek Dengan Regulasi Teman-Teman BPD-PKS Pengen Menginginkan Adanya Regulasi Yang Clear Di sini Yang terkait Dengan Untuk Kemitaan Perusahaan Besar Dan Tani Namun Kita berharap Ini bisa Diselesaikan Dengan Segera Kemudian Simplikasi Prosedur PSR Pengajuan Usulan Sampai dengan Verifikasi Secara Online Lalu Lalu Aplikasi PSR Online Kemudian Penggunaan Jasa Surveyor Independent Untuk Melakukan Pendampingan Terhadap Kebun Untuk Memenai Persyaratan PSR Dan Memenai Penggunaan Dana PSR Bapak-Ibu Semuanya Jadi saat Ini Kami Sedang Di Kemen Keperekonomian Di Komite Pengarah Komite Pengarah Berusaha Untuk Dengan Arahan Komite Pengarah Untuk Melakukan Revisi Perpres 61 2015 Khususnya Nanti Yang terkait Dengan Beberapa Hal Di antaranya Yang terkait Dengan Permajaan Sawit Rakyat Ini Nanti Akan Ada Skema Kemitraan Yang Dimunculkan Di sini Yaitu Kemitraan Inti Plasma Maupun Kemitraan Suwadaya Dengan Bersa Negara Atau Suwasta Termasuk Skema Pendanaannya Jadi Bapak Ibu Semuanya Mohon Juga Mungkin Dalam kesempatan Ini Nanti Teman-teman Bisa Memberikan Masukan Terkait Ini 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 Pemerintah Baru saja Menghadiri Kita Kita Menghadiri Pertemuan Di Glasgow Kaitan Dengan Kebunan Inglim Dimana Di dalam Pertemuan Kebunan Inglim Itu Juga Ada Pertemuan Yang Kaitan Dengan Fakt Dialog Corex Agriculture And Community Straight Dialog Hutan Pertanian Dan Perdagangan Komoditas Dimana Bapak Ibu Semuanya Dalam Pertemuan Itu Yang Dialog Dialog Hutan Pertanian Dan Perdagangan Komoditas Itu Pakat Untuk Menjalankan Roadmap Meskipun Roadmap Ini Diantaranya Terkait Dengan Small Holder Ini Pekubun Ini Pekubun Ini Termasuk Untuk Kelapa Sawit Meskipun Sepakatannya Ini Tidak Mengingat Tapi Pemerintah Berusaha Nanti Juga Akan Memenuhi Komitmen Di Dalam Pertemuan Fakt Dialog Itu Yang Dihadiri 28 Negara Yang Sepakat Menjalankan Roadmap Itu Diantaranya Adalah Dukungan Untuk Small Lod Para Pekubun Ini Untuk Akses Pendanaan Jadi Memang Di Dalam Kesempatan Di Walking Group Ini Kebetulan Saya Terlebih Di Walking Group Ini Yang Dengan Small Lod Ini Itu Disepakatin Bahwa Adanya Kemudian Untuk Akses Pendanaan Kami Juga Waktu Itu Menyampaikan Skema Atau Program Kredit Usaha Rakyat Bagi Skema Yang Bisa Juga Di Imitasi Oleh Negara Negara Lain Jadi Skema Itu Bagus Skema Sangat Bagus Karena Adanya Subsidi Dari Pemerintah Kepada Para Para Pengebun Itu Yang Katakanlah Bunganya Itu Jauh Dari Bunga Pasar Jadi Kalau kita Lihat Bapak Ibu Semuanya Kalau Sekarang Ini Kur Dengan Bunga 6% Itu Subsidinya Itu Antara Tergantung Dari Besarnya Kredit Dari Super Mikro Mikro Kecil Dan Menengah Itu Ada Antara Subsidi Yang Diberikan Pemerintah Itu Antara 6 Sampai 13 Persen Yang Diberikan Pemerintah Memberikan Subsidinya Itu Pada Bank Penyalur Jadi Ini Salah Satunya Bapak Ibu Semuanya Di Dalam Map Kesempatan Di Glass Kemarin Itu Seperti Itu Kemudian Juga Bapak S Berjuan Kepada Sarap Kemudian Juga Bajarik Kemudian Juga Dukungan Kepada Petani Ini Juga Untuk Melakukan Identifikasi Kesenjangan Kesenjangan Selama Ini Dan Untuk Bagaimana Bisa Mengatasi Kesenjangan Itu Memang Kita Lihat Adanya Kep Produksi Juga Produktif Juga Kemudian Juga Saling Menindikasi Untuk Apa Namanya Praktek Praktek Baik Dengan Negara Lain Jadi Itu Yang Beberapa Hal Yang Kami Sampaikan Bapak Ibu Semuanya Pas 15 Menit Ini Pak Tofan Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Muhammad Edy Yusuf Asisten Deputi Deputi 2 Kementerian Koordinator Perekonomian H Ts – Upload Inner Indonesia Terima kasih